Hai pagi ini mau latihan leg-leg day saya lagi targetnya guys lagi target mau besarin lagi balesona latihan squat sama latihan leg press sama debbie untuk glute hamstring selamat menikmati selamat menikmati selamat pagi para fitness mania jumpa lagi di daily life coach arif ya jam berapa sekarang jam 6 pagi ya harusnya bangunnya jam 5 semalam tidur ya gak malam ya jadi kita bisa pengepagi mau mandi terus mau latihan sebentar di my gym ya kita tetap stay tune terus di daily life coach arif ya jangan lupa support dengan cara like comment share subscribe dan bagi teknis ke sosial media anda oke oke warahwita semangat ya bangunnya kesiangan ya harusnya tuh bangun jam 5 karena tidurnya juga kemalemen ya jadi bangunnya kesiangan ya ini harusnya jam 6 latihan ya jam 6 jam 7 malah latihan ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sulamat menikmati salamat menikmati pelγ護 aci Saya lagi target ya guys Lagi target membesarin lagi kaki Balai senang latihan Squat sama latihan leg press Sama deadlift Untuk glute Hamstring Oke para mitos mania Ikuti terus daily coach Arif ya Jangan lupa Like, comment, share Subscribe Dan bagi kita di kasusah video Oke para mitos mania Mau siap-siap mau berangkat ya Latihan di mana coach Arif Ya Saya latihan di bawah guys Di bawah Di my gym By evo fitness Nanti sengah sembilan Nanti sengah sembilan Ngajar di edu city apartemen Guys Ngejar 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 Private fitness coaching Oke 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 para mitos mania Buat teman-teman yang belum tahu banyak tentang apa itu private personal trainer Fitness program Yaitu program pendampingan di mana seorang coach akan membantu si coachingnya atau si kliennya untuk mengakselerasi mempercepat fitness bodygoalnya Jadi terutama apakah itu penting pakai jasa coach Ya sebenarnya tergantung si kliennya Kalau si kliennya punya kemauan Terus Dia belum ada pengalaman tentang fitness Tentang teknik dasar latihan ya Coach Butuh pelati ya Nah terus kalau dia gak punya pengalaman sama sekali di dunia fitness Dia gak tahu caranya teknik latihan beban seperti apa ya Bodygoalnya akan Apa ya Akselerasinya lebih lama ya Karena kan dia gak tahu Cara-caranya bagaimana cara teknik latihan Kemudian bagaimana cara mendesain program latihan beban Terus bagaimana dia mengenali karakter tubuhnya dia Terus bagaimana dia mendesain program pulang makanya Itu kalau gak dibimbing atau gak dibantu Atau gak di apa ya namanya Gak ada coach yang memonitornya Bagaimana bisa menghasilersari Mempercepatif school itu ya Betul gak Tapi kalau ada coach itu kan di semua dipantau Di Diarahkan Kemudian Dievaluasi Diverikan feedback Fitness dan gerakannya Gak usah pake minyak gas ya Bisa pake minyak dulu Oh ya saya lupa Minum BCAA Tapi saya bawa susunya Saya tuh kalau bikin konten sekarang itu guys Gak usah Ripet-ripet ya Bikin konten Iya daily aja Aktifitas saya sehari-hari ya Kalau bikin konten tentang gym terus itu Bosan lama-lama ya Tempat-tempat juga kan pasti penasaran ya Kegiatan saya sehari-hari seperti apa Ini saya minum BCAA guys Ya Satu cukup aja ya Nanti airnya gak usah terlalu banyak ya Airnya gak usah terlalu banyak Setengaja Biar terasa Siap Oke udah siap Jumnya di lantai dua Bumpung ada yang turun Biasa kalau pagi itu liftnya antri banget Yes Lift itu antri ya Kalau pagi Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati